Hai pagi Sekarang kita lagi di Radio RRI Radio pertama bersama Personil yang sama Takutnya yang satunya kan Ya gimana? Ya kita hari ini mau Asper Asmer kali ya Ya Asper Music live chat bareng gue, Davi Prada Dan sekarang nih yang sudah ditunggu-tunggu Sudah datang The Virgin Selamat pagi Pagi Semangat pagi ya, Senin pagi ya Iya, amin, amin Mulai lagi Bener kemarin liburan juga ya Dan sebenernya gak liburan ya Karena kemarin abis ada acara ya hari Sabtu Oh iya, kalo di Virgin Liburnya gak nentu sih Kadang orang libur kita kerja Orang kerja kita libur Oh iya bener ya Bener-bener, musisi gak tau waktu Gak tau waktu ya, gak ada jam kerja Gak ada, gak ada ya Oke, anyway, congratulations 15 tahun Amin, amin, amin Udah lama banget ya Iya bener, udah lama banget Berarti udah dibilang legend lagi Aduh, amin ya Allah Belum lah, belum Amin ya Allah, amin, amin Dan sebelum kita masuk ke lagu terbarunya Singlenya Yang ada sequelnya berarti ya Apa namanya Cinta Terlarang kedua Betul Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih Sebelumnya Gimana apa kabarnya Kak Mita, Kak Dara? Alhamdulillah, baik Oke, terus abis itu Masih ini gak, apa namanya Masih di Bali kakak ya? Di Bali, Dara Itu apa namanya, disana Sudah stay tetap kah? Atau cuma sesekalikah? Udah forekut sih di Bali Udah 8 tahun Udah lama juga berarti ya Ini berarti lagi ke Jakarta kah? Atau lagi ke Apa namanya, lagi pulang pergi kah? Atau emang ini udah sebenernya ke sini? Kebetulan karena ada promo single baru Jadi saya diharuskan untuk tinggal lama di Jakarta Diculik, diculik ya? Diculik ya? Kalau tinggalnya memang udah di Bali ya? Di Bali ya, oke Kalau Kak Mita sendiri berarti di Jakarta ya? Kalau aku emang tinggalnya di Tangsel Oh, Tangsel Iya, di Kangerang maksudnya dari kecil Jadi emang udah di sini kan gampang Berarti on the way dari Tangsel Iya, iya betul Jauh banget Jauh banget Oke, terus abis itu ini kan udah 15 tahun Dari dalam nisinya permusikan gitu kan Dan aku waktu 2009 deh berarti Ya bener, 2009 Itu aku masih kelas 3 SD Wow, 15 tahun lalu kamu kelas 3 SD Tapi tau lagu The Virgin tau? Oh iya Ya soalnya dulu waktu aku dianterin ke sekolah gitu Itu selalu nyetel radio kan? Iya Nah itu aku suka nyanyi sama ibuku gitu Iya, halo mama Salam halo mama ya Halo mama Halo mama Halo ini udah disampaikan salamnya tadi Tapi emang aku sedikit Alhamdulillah sih dari kita masing-masing Kita juga kuat ya sabar Kita saling menguatin gitu Maksudnya saling mendukung sama lain Dan kita juga gak yang bener-bener ngeluh Ih kok gini yaudah deh Gak gitu Kita sama-sama berusaha gimana caranya Buat kita bangkit lagi Biar kita bisa mulai mungkin dari nol ya Berjuang dari nol Biar kita bisa bangkit lagi Saling nyemangatin sih paling pasti itu Untungnya ada endorsean ya Iya Jadi bisa membantu Iya Off air gak masuk Iya live streaming kayak gitu Oke Oh iya pas 2020 berarti konser-konser juga online ya? Iya Gak ada malah nol banget Oh nol banget Sebenernya bukan konser sih Itu lebih ke live streaming Oh live streaming iya Jadi kita cuma kayak di rumah Gitar-gitaran Aku mungkin aku bisa nge-DJ Aku nge-DJ Oh iya Tapi dari rumah kayak di Kita kerjasama sama aplikasi Iya Terus kita di gaji Kayak gaji bulanan kayak gitu Oke Ada bawa bendera Oh di apa sih namanya? Di setiap kota Iya Apa sih? Di gaiden gitu deh Iya Amal virginity Dibawain oleh-oleh Ya itu momen favorit kita ya Yang kita kangenin banget Kalo keluar kota Berarti Berarti virgin ini emang deket sama virginity ini ya? Banget banget Maksudnya bukan kayak To the fans tapi untuk teman-teman gitu ya? Kita nganggapnya mereka udah kayak keluarga lah Oke Wah seru banget nih Tapi sekali lagi nih Sebelum nanti kita ngobrolin ke lagunya ya Kan sekarang bisa dibilang mungkin rumahnya jauh-jauhan kali ya? Iya jauh-jauhan Karena di Bali ya Kok di Tangerang Iya Tangerang sama di Bali gitu kan Nah Mungkin ada ga sih maksudnya Gimana sih cara stay in contact gitu Apa segala macam apa Setiap hari mau WA kah? Atau Keep updated Gimana sih caranya? Malas juga dengan biayaan Bosen Bosen ya? Langsung video call Kita mah langsungnya ghibah Oh langsung ghibah kalo video call Iya Kita punya grup juga Di beberapa grup bareng Ada teman-teman juga Kalo ada apa-apa video call Video call Langsung video call Langsung video call Langsung video call Langsung kalo ada apa pun gitu Wow Kan sequel yang bener-bener nyambung banget ga sih? Cuman kemarin itu Pada saat kita mau ngurusin album Emang Pak Rahayu dari label itu Minta lagu aku yang ngebeat Okay Nah ketemulah Lagu ini yang sebenernya Baru setengah jadi Akhirnya aku fullin jadi Pas aku baca-baca lagi Liliknya kok kayaknya seru juga Kalo aku bikinin Cinta Terlarang 2 nih Oh gitu Iya berawal dari idenya Dari mama ngasih ide Terus tapi belum aku pikirin Pas liat komen-komennya di chatnya satu Ct itu Cinta Terlarang 1 Banyak yang nyuruh juga Oh bikin gitu ya Oh jadi akhirnya ya udah Kita bikin aja deh Untuk single berikutnya Karena juga Ada lagunya Mama tadi Yang ada 2 juga Mama Jadi mama ngasih ide Cinta Terlarang bikin yang kedua aja Kan aku pernah nyanyiin Cinta Mati 2 Iya Cinta Mati 2 bener Nah jadi ya benernya Aku pikir Agar ini boleh juga nih gitu Oh Apalagi pas bertepatan juga Ke ulang tahun 15 ya Iya Pas jadinya Oke tapi Bedakan sama yang awal Yang awal Tapi dari segi lirik juga Ini tuh lebih spesifik Lebih spesifik Kalau yang satu kan Kalau dilihat liriknya tuh Cuman kayak Orang berdoa Kepada Tuhan Pengen kalau bisa hidup satu kecil lagi Pengen sama dia gitu kan Iya Nah kalau ini enggak Bener-bener ngerebut pacar temen gitu Oh Apakah ini Lebih spesifik ya Lebih spesifik ya Lagi karena kan kekinian tuh Oh iya bener Colorful jadi Kita gak mau kelihatan tua ya Gak mau kalah sama anak muda Gak mau kalah sama anak muda ya Bersembunyi Gak nyari perhatian sama Gen Z Kalau untuk ulang-ulang yang kelima belas Itu lagunya lagi Lagunya itu lagi Oke terus habis itu Itu yaudah Akhirnya kita suka sama konsepnya Yaudah kita bikin video clip yang kayak gitu Cuma dari segi konsep selama cuman kita seneng banget sih ya Seneng iya Soalnya beda banget dari video clip sebelumnya Yes Saya kan seriusnya tuh yang gitu Ya sama kalau sekarang tuh kayak Colorful Terus kayak Ria Iya ABG Jadi kan kelihatan kan tuanya Iya Tapi emang gak kelihatan betul kan Tapi emang dari ketemu langsung aja masih Masih jiwa muda banget Jiwa muda ya amin ya Allah amin Pompak ya Oke Jadi nanti misalkan aku kasih tau Pertanyaan gitu Misalkan apa warna kekurni ketamita Iya Kita berdua gak bang Barengan Oke Siap Siap Bismillah Pertanyaan pertama langsung ya Oke Berapa ukuran sepatu Kak Mita Satu Dua Tiga Empat satu Empat satu Ya empat satu bener Betul-betul Masih-masih Bisa Dua-dua nih Apa sarapan favorit Kak Dara Wah kita gak pernah sarapan ya Kita makan siang Kita makan siang langsung Makanan favorit ya Makanan favorit Makan favoritnya deh oke Dara Tiga Yes Dara Satu dua tiga Baso pedes Bareng dong Bener gak? Oh iya bener Makanan favorit belum ngomong Udah bener-bener Baru itu tadi ya Pak Oke kita hitung aja bener Oke dua poin ya Oke Pertanyaan ketiga Kemana destinasi liburan favorit Kak Mita Oke Yang pasti bukan Pantai Gak pantai Gak pantai Gak pantai Gak gunung Aku gak suka pantai Gak suka pantai Gak suka gunung Terus berarti sukanya kota-kotanya Iya aku sukanya ngerem dalam kamar Itu liburan favorit gue juga sejujur Istirahat aja ya Iya yang magerana korangnya Iya sama lagi magerana Oke lanjut ya Ini pasti kayaknya udah tau Soalnya gue aja tau kubi gitu Oh masa sih Wow 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 Apa nih Oke Siapa nama anjingnya Kak Dara? Banyak Yang mana Yang mana Yang mana aja ya sebenernya Yang mana aja ya Yang mana aja ya Yang aku tau nih Yang suka dipanggil yang mana ini ya Cuma tau satu-satu ini kan Iya satu nama Satu nama Kan ada di Dia ada CCTV tuh Dia suka manggil itu tuh Kayak aku Satu 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 Kimo Mora Moon Moon Mora Moon Mora Moon Mora Moon Mora Moon Untuk keduanya ya Ini ngetes untuk tompak atau enggak Aduh Apa sih Goals The Virgin tahun 2024? Barengan ya Barengan ya Udah pasti lah Tiga kata deh Goalsnya Tiga kata Tidikitan gak Pakai Tiga kata Gak apa-apa sih bisa-bisa Oke Satu Dua Tiga Semoga album sukses Semoga makin sukses lagi Semoga makin sukses lagi Aku bilang semoga album sukses Sama Sama Tiga kata 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 Compare Gitar Tiga kata Tiga kata Sanjar Tiga kata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!